Pencurian motor kembali terjadi di Kota Malang. Pelaku bahkan nekat beraksi di siang hari. Motor milik korban dijuri dalam waktu 30 detik. Inilah CCTV yang merekam detik-detik saat dua pelaku yang berboncengan tengah memantau sepeda motor mana yang akan dijadikan target pencurian. Diketahui kejadian ini di perumahan bulan terang utama Kota Malang pada selasa siang. Meski tengah siang bolong, dua pelaku tetap nekat melancarkan aksinya. Satu pelaku turun untuk mencongel sepeda motor kemudian membawanya kabur. Wajah pelaku terekam jelas di CCTV. Korban menyebut ia sudah memasang dua CCTV di rumahnya untuk mencegah terjadinya pencurian. Namun hal tersebut tidak berpengaruh. Motor miliknya yang diparkir di depan rumahnya raib dalam 30 detik saja. Ini terjadi sekitar pukul 13.43, posisi sepeda motor ada di depan rumah, di luar pagar. Posisi kebetulan saya juga tertidur di rumah, di istirahat. Terdengar sih suara kayak suara makduar itu cuman seingat saya ada polisi tidur. Orang lewat ketatap polisi tidur gitu, terus kok ada suara sepeda motor kenceng. Tapi cuma sekilas saja terus saya tetap tidur lagi. Nah setelah itu baru tahu ada kehilangan sepeda motor itu sekitar 14-15. Pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek setempat. Korban berharap pelaku segera tertangkap karena wajah dan plat motor pelaku pun terekam jelas di CCTV.